Intro Siapa yang gak mau punya sports car, tapi mobilnya nggak ngerepotin kita kalau mau dibawa harian. Contohnya kayak si Bemu M3 ini. Poin dari sebuah daily sports car adalah kita harus dapet sangarnya dari sports car itu, tapi setiap esensi dari mobil biasa yang bisa kita bawa harian itu nggak boleh hilang. Nah, si M3 udah berpuluh-puluh tahun terkenal jadi mobil yang kayak gitu. Sangar kalau kita bawa ke track, tapi buat bawa penumpang lebih dari satu pun masih bisa kita lakuin dengan proper. Bahkan kalau kalian tanya ke orang tua kalian atau ke pacar kalian, mungkin mereka nggak tahu bedanya si M3 ini dengan 320i yang biasa. Nah, kalau misalnya mereka lihat i8, mereka pasti langsung terkagum-kagum sama si eksotisnya i8 itu. Tapi begitu mereka lihat M3, mungkin mereka bahkan nggak tahu kalau mobil ini harganya di atas 2 miliar. Nah, di review kali ini kita bakal ngeliat apakah si M3 benar-benar daily sports car yang proper dengan ngecek beberapa poin ini. Nggak berlebih mencolok, tapi kelihatan sports car-nya. Terus dari segi daily ada parameter ruang penumpang dan bagasi, fitur, kedap suara, repot di macet, sulit di jalan kota, dan dari segi sports car ada parameter handling, suara kenalpot, kencang, pengereman, dan mode berkendara. Sekarang baru kita mulai review-nya. Eits, jangan lupa pause dulu video ini buat subscribe ke channel YouTube CarMu di Indonesia, karena cuma kita doang yang nyajikan review mobil selengkap ini. Let's go lihat eksteriornya. Nah, buat ngebedain M3 sama seri 3 yang biasa, itu sebenarnya dari depan sini aja hampir semua partnya berubah. Tapi buat orang yang nggak terlalu familiar sama tambang-tambang BMW, mungkin emang kelihatan sama-sama aja. Jadi, kap mesinnya, ini banyak banget lekukannya. Ada gundukan ini yang gede banget, dan ini kelihatan banget kalau kalian dari dalam. Terus, grill ini juga ada emblem M3 dikitnya yang sebelah kiri. Dan, garis-garis vertikalnya itu berubah jadi double strip. Terus, body kitnya itu juga pakai bumper yang modelnya agresif banget. Bahkan, dibanding sama 330i atau 340i yang udah pakai body kit N-Sport, si body kitnya M3 ini masih kelihatan jauh lebih agresif juga. Dan, kalau kalian nengok ke atas, atapnya udah diganti sama bahan carbon fiber supaya nurunin center of graffiti-nya si M3 ini. Nah, terus buat lampunya, M3 di Indonesia udah kedapatan full LED. Jadi, dia udah dapet di area LED, lampu kecil LED, habis itu lampu besar LED, sama lampu jauhnya juga udah LED. Dan, dia udah auto leveling, plus, disini udah kedapatan adaptive LED. Yang artinya, high beam-nya dia bisa dimati nyalain secara otomatis supaya kita nggak nyilauin pengendara di depan kita. Tapi, begitu nggak ada orang, itu langsung nyalain high beam-nya supaya kelihatan lebih jauh. Nah, kayak mobil-mobil M lainnya juga, dia nggak kedapatan fog line buat mempertahankan fungsi aerodinamis dari bodi kit-nya dia ini. Nah, dari samping itu selalu jadi part yang bikin mobil M itu unik kalau dibandingin sama basisnya. Emang hal ini nggak begitu kelihatan kalau kalian lihatnya dari foto atau dari video. Tapi, kalau lihat langsung, fender belakang dan fender depannya ini jauh-jauh lebih lebar punya si M3 ini dibanding punya si seri 3 standarnya. Kalau spionnya nggak dihitung, si M3 ini lebih lebar 66mm dibanding seri 3 yang standar. Tujuannya jelas karena mobil yang performanya buas banget kayak gini, itu dia butuh lebih banyak permukaan ban yang napak ke tanah supaya bisa nyalurin ten agak gede ya tadi ke tanah semua. Terus, dia juga pakai ukuran ban depan sama belakang yang belang. Nah, kalau kalian lihat, sisa ruang fender ini itu bener-bener kecil banget. Karena dia emang jenis mobil yang rendah. Ground clearance-nya itu cuma sekitar 120mm aja. Cuma tenang aja, dari sekitar 200km-an kita pakai ini buat kelilingin Jakarta, jalan Jakarta yang rusak kayak gitu aja, itu kita belum pernah gasur satu kalipun. Kayak bawa seri 3 yang biasa aja. Terus, beberapa titik detail lagi, M3 yang masuk ke Indonesia udah pakai rem jenis compound. Emang belum dapat opsi yang karbon ceramik, cuma kita yakin kalian yang pengen pakai opsi itu, itu bisa aplikasiin ke si M3 ini. Nah, tapi jenis compound ini aja udah tergolong masif banget. Jauh lebih gede dibanding versi standarnya. Dia juga udah ada air breather di samping sini dan udah ada logo M3-nya. Nah, spionnya juga bentuknya beda dibanding seri 3 yang standar. Karena ujung dalemnya dia lancip kayak gini. Mirip sama punya mobil-mobil M lainnya. Tapi yang uniknya, itu lampu standispion ini bentuknya kayak strip-strip gini. Dia bakal kelihatan keren banget kalau nyala. Tapi kalau mati, itu kelihatan kayak nggak ada lampunya di sini. Bener-bener unik banget. Terus juga titik lainnya, itu di samping sini window lainnya udah pakai warna piano black. Plus pilar B ini juga ada warna piano black. Nah, dibalik masing-masing handle pintunya itu ada lampunya. Jadi kelihatan keren banget kalau malem pas kita unlock pintunya. Terus karena dia udah dapetan comfort access atau passive close entry, jadi kuncinya ini tinggal kita kantongin aja. Terus buat buka mobilnya, itu kita tinggal grab bagian dalam handle pintu driver atau penumpang depan. Nah, nanti dia bakal buka kuncinya. Jadi tinggal kita buka aja. Buat kunci, itu kita tinggal tekan alur-alur di atas handle pintu yang ada di pintu penumpang depan atau di driver ini. Nah, nanti dia bakal ngunci. Terus, kalau kalian pengen ngunci plus kalian ngelipat spionnya, itu kalian tinggal taruh tangan kalian agak lama di atas sini. Nah, jadi sekalian ngunci, sekalian ngelipat spionnya juga. Untungnya gak ada spoiler yang berlebihan besarnya di belakang. Cuma ada ducktail kecil gini aja buat bedain dia sama seri 3 yang biasa. Terus juga jangan lupa bumper belakang lekukannya jauh lebih sangar dibanding 340i M Sport. Dan, kalau 330i sama 340i kenalpotnya ada dua, di sini ada empat. Dan suaranya, hmmmm. Detail lainnya, ada kamera mundur, empat sensor parkir, terus buat lampunya, lampu LED baru juga jadi khasnya si M3 LCI pas facelift pertama kali. Lampu kecilnya LED baru yang ngiterin kayak gitu. Lampu remnya LED, lampu seinnya LED dan lampu mundurnya juga LED. Sama kayak di depan, ada parking lights-nya juga. Salah satu alasan kenapa si M3 disebut Daily Sport sekarang itu karena kapasitas bagasinya. Jadi boleh aja dia punya performa yang sangar. Tapi dia punya kapasitas bagasi yang sama kayak sedan-sedan premium kompak lainnya. Nah, jadi dia udah kedapetan pasif keyless entry. Jadi, pas mobilnya lagi ke kunci gini, itu kita tinggal kantongin aja kunci ini. Terus tekan tombol yang ada di sini. Nah, dia bakal kebuka. Dia juga bisa dibuka pakai tombol dari dalam atau pakai tombol di remote kunci ini. Yang tinggal kita tahan aja. Nah, tapi spesialnya kita juga udah dapat gestur kaki. jadi kita gak usah pencet tombol apa-apa buat buka pintu bagasinya. Kalau kita lagi bawa barang berat kayak gini, itu tinggal kita tendang aja bagian bawahnya. Nah, nanti dia bakal kebuka. Terus, mekanisme kebukanya, emang dia belum elektrik, tapi dia udah otomatis ngebuka sampai atas pas ngebuka. Jadi kita gak perlu angkat-angkat lagi. Cuman emang buat nutupnya, itu masih perlu kita tutup manual kayak gini. Kayak yang kalian lihat, isi bagasinya itu bener-bener mirip sama seri 3 biasa. Jadi di sebelah kiri sini itu ada power outlet, terus di sini ada netnya, di sebelah kanan ada tempat toolkit, dan di bawah sini itu bisa dibuka lagi. Di bawahnya ada kompartemen gede tambahan, plus ada kompresor angin. Dan buat si M3 ini, dan di mobil-mobil M lainnya, itu ada cairan buat tambal ban. Kenapa cairan buat tambal ban? Karena gak kayak di BMW-BMW lainnya yang udah pake run-flat, di mobil-mobil M itu gak pake ban run-flat. Makanya, kalau bannya bocor, kita masih bisa pake cairan tambal ban ini, kalau kenapa-kenapa. Kalau masih gak percaya juga, si bagasi ini gede, langsung kita tes koper aja. Jadi, si koper raksasa kita bisa langsung masuk ke dalam. Emang dia cuma bisa tiduran aja, tapi posisinya bisa kayak gini, atau bisa kayak gini juga. Nah, udah ada si koper raksasa ini aja, kita tetap bisa masukin si koper medium. Dan, dia selain bisa tiduran gini, dia juga bisa dimasukin berdiri horizontal. Jadi, kita bisa masukin koper kayak gini lebih banyak. Dan, kalau masih belum cukup juga, itu kita bisa lipat jok belakangnya, dan dia ada split folding. Jadi, misalnya, kita lipat jok yang sebelah kanan aja. Nanti, kita masih dapat sisa buat tempat duduk penumpang dua yang sebelah kiri. Nah, kalau memang pengen lipat dua-duanya, tinggal kita tarik sini. Tada! Dan, lantainya itu bakal rata sampai ke tengah. Jadi, koper ini tinggal kita selain gini aja, sampai ke depan sana. Mantap! Well, kalau kalian penyuka sports car, apalagi fanatik BMW, mungkin cuma butuh beberapa detik buat kalian sadar kalau ini bukan seri 3 biasa. Tapi, apakah mayoritas orang bakal langsung ngeh kalau ini disebelah-sebelahin sama 320i yang pakai body kit M Sport? Karena itu, menurut kita, dia jadi kombinasi yang tepat dari segi tampilan. Tidak terlalu mentereng, tapi presensi mobil gaharnya juga ada. Salah satu kelebihan si M3 sebagai daily sports car itu ada di belakang sini. Jadi, dia emang lebih kencang dibanding sports car yang kelihatannya sangat beneran, kayak misalnya Porsche Cayman gitu. Tapi, dia masih bisa muat penumpang dewasa di belakang sini dengan proper. Jadi, kayak yang kalian lihat, leg roomnya masih luas banget-banget-banget disini. Terus, sudut duduk kita itu sandarannya cenderung relax. Terus, disini juga sudah ada headrest. Emang tidak adjustable headrestnya, tapi, buat sandaran itu masih cukup tinggi dan nopang kepala kita dengan bener. Terus, headroomnya juga masih ada. Nah, kalau ingin duduk bertiga di tengah sini, itu sama kayak sedan berpenggerak-gerak yang lainnya, itu disini ada gunungan kakinya yang besar banget. Jadi, nampak ke tengah sini memang sedikit agak susah. Dan, begitu sudah ke tengah, kaki kita harus ke sebelah kiri sama sebelah kanan sini. Terus, dudukan ini di bawah sedikit lebih tinggi dibanding di kiri dan kanannya. Dan, sedikit lebih keras juga. Cuman, disini sudah ada headrest adjustable-nya. Terus, seat belt-nya juga ada 3 titik. Tapi, uniknya disini dibanding di seri 3 yang standar, itu, buat sandaran kita sedikit lebih empuk dibanding di sana. Karena, ternyata, di tengah sini emang tidak bisa dijadikan armrest. Mungkin karena emang ini sebuah sports car, makanya BMW pengen bikin sebanyak-banyaknya komponen di sini dibuat jadi one piece saja. Terus, si pintu ini bahannya sudah soft touch dari atas ini sampai ke bawah-bawahnya. Bahkan, sandaran tangannya juga sudah leather pad dilapisin kulit. Makanya, buat sandaran tangan kita itu jadi lebih empuk. Nah, tapi emang ada beberapa bahan plastik kayak misalnya di bagian dalam storage-nya ini, terus, di bagian tengah jok depan ini sama di bagian tengah center konsol lainnya. Terus, buat detail-detailnya, sudah ada 2 ventilasi AC di belakang sini. Cuma sayangnya, karena AC-nya masih dual zone, jadi di belakang sini masih belum dapat buat pengaturan temperatur tambahan. Terus, di bawahnya ada satu power outlet. Nah, habis itu, jendelanya buat sebelah kanan sama kiri di belakang sini sudah auto up and down. Terus, juga kita sudah dapat lampu LED, ada gandungan baju di kanan sama kiri, sama ada ISO fix di kiri dan di sebelah kanannya. Kalau ada yang kurang, menurut kita di belakang sini, itu storage-nya. Jadi, karena di depan pakai jok bucket M ini, makanya di belakangnya sama sekali tidak ada kantong. Terus, juga storage yang ada di masing-masing belakang ini tergolong kecil, terlalu kecil buat naruh sebuah botol minum. Dan karena di sini tidak ada armrest yang buat naruh botol minum, makanya di belakang tidak ada cup holder sama sekali. Cuma, emang, ini kan adalah sebuah sports car. Jadi, bisa muat penumpang di belakang sini dengan nyaman saja itu sudah termasuk bagus banget. dua hal yang langsung kasat mata buat bedain M3 sama seri 3 biasa dari depan sini, itu joknya sama panel carbon fiber ini. Nah, jadi joknya dia sudah dapat jok bucket yang one piece kayak gini. Dan ini keren banget. Jadi, kalau kita buka kunci mobil, itu emblem M3 di kiri sama kanan sini itu langsung nyala. Jadi, di belakang itu ada lampunya dan dia bakal langsung nyala. Dia bakal mati lagi begitu kita sudah nyala mesinnya. Nah, terus jok ini boleh saja kelihatannya meluk banget gitu. Tapi sebenarnya, dia nggak terasa sempit kok. Bahkan kita saja yang kegendut kayak gini, itu masih terasa lumayan lega di dalam sini. Nah, terus selayaknya jok balap biasa, jadi dia hatersnya sudah nyatu sama kayak gini, model integrated dan dia posisinya di ergonomis. Jadi, pas kita sandaran kepalanya, kepala kita nggak dongar ke belakang kalau kita sambil ngetir kayak gini. Terus, buat kalian yang sudah familiar sama posisi duduk ke seri 3, itu bakal familiar sama posisi duduk yang rendah kayak gini pas masuk ke dalam. Pengaturan joknya yang kanan sama yang kiri sini, dua-duanya sudah full elektrik. Jadi, mereka dapat elektrik 8 arah, terus dapat lagi tambahan 4 arah lumbar sama bisa buat kendorin sama kencengin si pelukan yang kita ada di sini. Nah, terus buat setirnya, itu sudah tilt teleskopik, pastinya. Cuma, memang masih manual. Nah, dia sudah dilapisin sama lingkar kulit yang ini kerasa tebal banget kalau dipegang. Dan kalau kalian lihat detailnya, itu dia jahitan yang bagian dalam di sini sudah pakai tiga warna kebesarannya si M-Cars ini. Nah, kalau kalian pengen pelapis yang Alcantara, itu emang harus loncat ke M4GTS langsung. Terus, di setir ini, sayangnya bagian bawahnya menurut kita yang ada logo M-nya ini, itu masih agak kerasa film sih gitu, plastiknya. Nah, terus di sebelah kiri sudah ada cruise control sama buat shortcut mode M yang ada dua. Nanti bakal kita jelasin lagi. Sebelah kanan ada buat ngetur entertainment. Dan di belakangnya ada pedal shift yang kalau kalian lihat, bentuknya itu beda dibanding pedal shift yang ada di 330i sama 340i. Di sini kerasanya lebih pipih gitu, tapi kerasa lebih high quality juga. Terus, buat desain dashboardnya, well, ini emang seri 3 banget kayaknya. Tapi, karena si seri 3 F30 sendiri itu umurnya sudah lebih dari setengah dekade, makanya ada di dalam sini itu sedikit kerasa tuanya gitu. Nah, tapi, si penerusnya si seri 3 itu sebentar lagi diumumin. Cuman, emang biasanya dari si penerusnya itu, itu kita masih nunggu sekitar 1-2 tahun lagi sampai versi M-nya keluar. Sampai versi M3 yang full baru itu keluar. Makanya, lifespan-nya si M3 LCI kedua ini itu harusnya masih cukup lama. Nah, anyway, kayak yang kita bilang tadi, di tengah sini sama di sini itu sudah dikasih panel-panel carbon fiber. Dan karena dia sudah dilaminasi lagi, jadi dia kelihatan gloss gitu, nggak kayak model open pore yang ada di M2. Terus, buat bahan rata-rata sudah hampir semuanya soft touch di atas sini. Soft touch, sini soft touch, sini soft touch, soft touch, terus di door trim-nya juga atasnya soft touch sama bawahnya soft touch. Cuma emang sedikit ada sisa bahan plastik kayak di bagian dalam storage-nya sini sama di bagian tengah-tengah sini. Buat entertainment sistemnya masih sama, 8,8 inci dan bisa dikontrol pakai iDrive di sini. Cuma emang sekarang dia sudah pakai OS iDrive yang ke-6 jadi punya interface lebih baru. Tapi buat detail-nya bakal kita jelasin nanti lagi. Nah, terus salah satu poin terpenting dari sebuah mobil M itu ada di tengah sini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada 4 tombol yang biasanya nggak ada di mobil-mobil non-M. Jadi kalau biasanya di mobil non-M itu cuma ada usaha Eco Pro sama Sport buat mendengar ke mode-modenya di sini tombol itu dipecah jadi 4. Yang pertama ada tombol buat mengganti-ganti konfigurasi respon mesinnya. Terus di bawahnya ada tombol buat ganti setting suspensinya di bawahnya buat ganti setting steering sama di sini buat ganti karakter dari transmisinya. jadi ini yang ngebuat sebuah mobil M benar-benar mobil M karena kita bisa benar-benar mempersonalisasi settingnya si M3 ini jadi benar-benar sesuai kayak kemauan kita. Nah, itu yang banyak orang bilang si M3 ini tetap sebuah mobil M yang paling kecil karena di M2 itu nggak ada setting kayak gini. Di sana settingnya masih kayak biasa comfort sama sport aja. Belum ada buat bikin personal banget kayak gini. Nah, terakhir sebelum kita jalan storage. Jadi ada laci dashboard di sini terus di tengah sini bisa dibuka ngasih tempat penyimpanan kecil. Ada dua cup holder di sini yang bisa diganti pakai pad ini. Jadi kalau kalian nggak mau naruh botol bisa naruh sesuatu yang lebih rata di atasnya. Nah, terus di masing-masing door trim juga udah ada tempat penyimpanan yang lumayan gede dan bisa naruh botol minum yang gede juga. Plus di tengah sini udah ada armrest yang bisa kalian geser-geser dan di bawahnya ada laci buat naruh handphone aux dan lain-lainnya. Terus di atas sini itu ada dua sunshade yang masing-masing udah ada vanity mirror plus ada lampunya di atasnya. Terus ada ticket holder juga di kiri dan sebelah kanan. Ada lampu LED di sini plus di sini spion tengahnya udah pakai elektrochromatik alias bisa gelap sendiri kalau kena cahaya dari belakang. So, ini interior M3 ini interior 320i kalau dilihat sekilas aja susah kan bedainnya makanya proses masuk keluar mobilnya kerasanya mirip sama kayak ke seri 3 biasa proses adaptasi di mobil juga buat pelajarin tembol-tembol yang beda juga bakal cepet dan jok bucket itu juga gak bikin tambah sempit malah tambah enak overall interiornya gak bakal bikin kita ngerasa gak nyaman kayak yang jadi stereotype sports car biasanya ini adalah interior seri 3 dengan segala kenyamanan dan kepraktisannya malah lebih baik lagi. Tenang, review ini masih belum selesai tapi kayak yang kalian lihat di kolom slider di bawah udah kelamaan bro. Makanya buat fitur lebih detail performa, kenyamanan konsumsi bahan bakar dan yang paling penting kesimpulan dari si M3 ini jangan lupa tunggu review part 2-nya nanti ya. See you next time! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax